Intro Pengumuman di beberapa masjid dengan merinci Bilal siapa, Mu'adzin siapa, Imam siapa Ini sebetulnya Apa? Menyelisihi sunnah Ya, terutama terkait dengan Imam dan khotib yang dibedakan Ya, pada asalnya Khotib itulah yang akan menjadi Imam Ya, yang ceramah Dialah yang memimpin Sholat Ya, tapi bukan satu keharusan Misalnya sang khotib mempersilahkan Kepada yang lainnya Mungkin ada Imam tetap disitu Itu boleh juga Tapi dulunya Ya, dan sampai sekarang Ya, di Mekah, di Madinah Di Saudi Arabia secara umum Yang jadi khotib Dialah yang menjadi Imam Ya Kemudian Kalau istilah Bilal Terus ini Mu'adzin Ya, mungkin yang dimaksud Bilal Adalah yang mengumandangkan Inna Allah wa malaikatahu Yasalluna ala nabi Gitu ya Sallu alaihi wa sallimu taslima Baru khotibnya suruh naik Atau ada seremoni Menyerahkan Tongkat Saya pernah waktu itu mau naik aja Tunggu Pak Ustaz Belum Saya pikir udah Udah masuk Mau naik Tunggu Pak Belum Apa Ada ininya ada Bilalnya Bilal yang mana Kan Bilal sudah wafat Ada namanya Bilal disini Oh bukan Oh ternyata Bilal yang ditugaskan begitu Ya sudah Apa-apa Kan gak mungkin kita juga Apa Mengingkari saat kondisi demikian Ini udah tradisi katanya Ya sudah Nah jadi seperti itu Itu sebetulnya hal yang baru Yang dibuat-buat Yang ada contohnya Ya Nah Begitu juga nanti ketika Jedak antara khutbah pertama Dengan khutbah kedua Ada lagi si Bilal yang mengucapkan Lafal apa gitu ya Lafal apa saya gak hafal juga Ya Nah itu Mungkin ini dimaksud Tugasnya Bilal adalah Selain dari muadzin Tapi membaca-bacaan tadi Ya Ini adalah hal yang Gak ada contohnya Gak ada dalilnya Hanya perkara yang baru Yang dibuat-buat Orang belakangan Iya Gak perlu Yang gak perlu ada hal-hal seperti itu Jadi kalau mau buat pengumuman Ya muadzin Khutib dan imam Udah cukup Gitu ya Dua aja Khutib dari semiring imam Iya Jadi gak usah Apa Bilalnya si Fulan Ya kan Kemudian muadzinnya si Fulan Ya Imamnya si Fulan Khutibnya si Fulan Jadi ada empat Bendahara siap-siapin Empat amplop Gitu Iya kan Nah jadi Menambah Pengeluaran Jadi bagi-bagi Rezeki Gitu ya Allah Ustaz Iya Kan gitu kan Ujung-ujungnya kan Iya saya lihat Masuk ke ruang Kan biasanya Kalau khutib Suruh mampir dulu Ke ruang Ustaz gitu ya Kebetulan disitu Ada tulisan Amplop empat Ya Muazin Bilal Oh ini jadi Allah Ustaz Iya Hada Firaq Musta Qim